Kita beralih ke informasi lainnya, sejumlah menteri didaulat oleh Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono untuk menyampaikan masukan bagi Ibu Kota Nusantara IKN. Senin pagi bertempat di Sumuh Kebangsaan Plaza Seremoni Ibu Kota Nusantara IKN, sejumlah menteri didaulat oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadi Mulyono untuk menyampaikan masukan dan progres setiap kementerian seputar IKN, salah satunya Menteri Keuangan Sri Mulyani. Terima kasih Pak Bas dan timnya, dan semua tim-tim yang luar biasa. Kalau sudah beberapa kali ke sini, nanti kita lihat yang tadinya waktu di sini di Sumuh Kebangsaan, masih belum ada apa-apa tadi malam kita lihat, sudah kayak boulevard, walaupun belum rindang tentunya. Kita juga lihat gedung 4 Menko, makanya tadi Pak Menko-Menko udah mulai pimpah, mana yang nama itu, dan gedung ke Menko belum dibangun, Bapak PUPR katanya yang terakhir, sebagai Sandra. Terima kasih Ibu, terus sayang. Sudah mau tanda tangan kontrak untuk sekolah dikerjakan. Kita utamakan yang mulai dari Taman Kanak-Kana, SD, SMP, SMA-Kana, di sini ada untuk generasi muda. Jadi kalau orang yang berkeluarga pun muda-mudahan baru punya putra putri 1, 2 orang yang masih kecil. Kemudian untuk perkantoran, Bapak-Ibu sekalian lihat, itu ada kembangan kantoran Menko 1, Menko 2, Menko 3, Menko 4. Masing-masing ke Menko, itu ada 4 power, bisa mengwadai sharing ofisnya untuk 1 Menko dan 4 menteri. Sementara itu, Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan-RB, Azwar Anas menyampaikan kesiapan Ibu Kota Nusantara menjalankan fungsi pemerintahan, termasuk mengakomodir kepindahan para ASN ke IKN. Berbagai pembangunan fasilitas terus digenjot.